Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Bangka Belitung Timur Ketua KPU Belitung Timur, Marwansyah mengatakan proses sortir dan lipar surat suara ini adalah untuk surat suara calon bupati dan wakil bupati Pilkada Belitung Timur 2024 serta calon gubernur dan wakil gubernur Pilgub Bangka Belitung 2024. Petugas yang dilibatkan KPU Beltim untuk melaksanakan proses penyortiran dan pelipatan surat suara itu sebanyak 70 petugas. Mereka bekerja selama dua hari, 4 sampai tanggal 5 Oktober tahun 2024, di mana mereka wajib menyortir surat suara yang kualitas baik dan kualitas kurang baik, ujar Marwansyah dalam rilis Diskom Info Belitung Timur, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Petugas melakukan sortir dulu untuk memisahkan yang surat suara yang rusak dan kemudian yang utuh baru dilipat. Para petugas sortir dan lipat surat suara ini merupakan warga yang telah memenuhi persyaratan dan bukan kader partai politik, serta bukan bagian dari Timses Paslon Peserta Pilkada Serentak 2024. Petugas dalam proses sortir dan lipat suara ini saat memasuki gedung serba guna desa Padang Manggar lebih dulu menjalani pemeriksaan ketat oleh pihak kepolisian. Pemeriksaan melibatkan barang bawaan dan larangan membawa handphone, korek api, tas, hingga perhiasan ke dalam ruangan. Komitmen KPU Belitung Tim adalah memastikan proses sortir lipat surat suara berjalan dengan lancar, aman, dan sesuai standar operasional prosedur atau SOP, kata Marwansyah. Selama proses sortir dan lipat surat suara, Bawaslu Belitung Timur juga mengawasi secara teliti dan ketat. Apalagi proses ini juga dipantau melalui CCTV di dalam gedung tersebut. Ketua Bawaslu Belitung Timur, Denny Sugara menegaskan petugas Bawaslu Belitung Timur ikut mencatat setiap detil proses sortir dan lipat surat suara ini. Hal ini untuk memastikan seluruh proses sortir dan lipat berjalan sesuai SOP dan menghindari potensi pelanggaran. Kami melakukan pengawasan sangat ketat dan memastikan mereka bekerja sesuai SOP. Tadi juga kami sudah melihat para petugas sortir dan lipat sebelum masuk gedung dilakukan body checking dari petugas Polres, kata Denny. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.